Berikut ini cara untuk mengganti tema HP Realme Jadi untuk mengganti tema langsung saja berikut ini Jadi tema yang cukup populer kalau di Realme itu tema yang bernuansa iPhone Jadi untuk itu ada dua cara Pertama dari aplikasi tema ini Kemudian pilih kategori tema yang ada di bawah Nah sekarang kalau kita ingin mengganti tema Ada yang tema gratis seperti ini Silahkan langsung pilih terapkan Atau kalau ingin mencari tema pilih yang ini Icon pencarian di atas ketik IOS atau IOS Kemudian kalian akan bisa melihat beberapa tema yang mirip dengan iPhone Nah bisa kalian lihat seperti ini Kalau yang seperti ini tidak ada iklan Tapi kita harus bayar untuk membeli pertama kali Silahkan dicoba dulu atau pilih uji coba ini Silahkan uji coba dulu baru kalian beli Nah bisa kalian lihat Untuk membelinya itu bisa pakai e-wallet kemudian pulsa Misalnya yang ini pilih beli dan kita akan bisa melihat pakai pulsa SopiPay, OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain Silahkan lanjutkan Kemudian cara lain Kalau memang tidak ada yang menarik dari Yang namanya Aplikasi tema Bisa yang namanya Buka Playstore Ketik disini Launcher Disini saya akan ketik IOS Launcher Atau ketik launcher juga bisa Nanti banyak sekali tema Yang mungkin kalian bisa Buat sebagai tampilan HPnya Nah ini kan banyak Ada Microsoft Poco Launcher Kemudian Ada IOS Atau peluncur IOS Launcher Kalau yang ini hampir mirip dengan Tampilan iPhone Kalian bisa coba download dulu Nanti cara settingnya cukup mudah Dengan cara tekan tombol home Atau tombol tengah di bawah layar Biasanya seperti itu Tapi Di HP Realme Harus dibuka Untuk disetting Nah seperti ini Jadi dia tidak bisa langsung Berganti Pilih yang Mac Defo Launcher ini Pilih OK Nanti pilih yang IOS Launcher Nah baru berganti Jadi tampilannya itu mirip Dengan IOS Tekan lama untuk custom Yang namanya Homescreen Kemudian untuk setting Seperti misalnya Wallpaper Kemudian Beberapa pengaturan lain Silahkan buka Kemudian disini Kalian bisa setting Layar kunci Control Center Assertive Touch Layout Widget Cuaca Dan lain-lain Ada Mengubah icon Nama Jadi seperti itu Nanti kalau ingin Menghapus Silahkan kalian Tekan lama pada icon ini Pilih info aplikasi Silahkan di bagian Buka secara default ini Ini ada yang namanya Hapus default Atau Bisa juga kalian lihat Di bagian ini Make a default launcher Nah pilih Nah pilih Ke peluncur sistem Kembali Nah dia akan kembali Ke pengaturan awal Itu saja Semoga Bermanfaat Selamat menikmati